Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya akan mengganti kampas rem belakang Super X 125 helm in ya teman-teman Oke pertama kita siapkan dry kemudian L5 ya Hai jadi pertama kita kendorkan dulu bagian pengunci kampas remnya ini kita kendorkan kerja dulu jangan sampai dilepaskan oke cukup kemudian kita gunakan remin untuk menekan piston kalipernya tekan keluar ya Hai supaya kalipernya itu masuk biar kita dapat memasukkan kampas rem baru oke seperti ini caranya kemudian baru kita lepaskan baut pengunci kampas remnya oke kita tarik kemudian yang kita ambil satu persatu kampas remnya Hai cat tekan ke dalam ya teman kita tekan kali punya ke dalam nah ini seperti ini kemudian tarik juga kampas rem yang lainnya ini sudah habis ya oke sekarang kita buka kampas rem baru ini menggunakan kampas rem original hai 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 ini betul-betul original ya teman-teman bukan dan ori tapi palsu tapi betul-betul kampas rem original Honda sekarang kita masukkan bagian dalamnya dulu Hai cat tekan ke dalam Hai dan pastikan dudukan coakan itu masuk ketat kalipernya Hai kita perhatikan bagian depan pastikan coakannya masuk ke as dudukan kaliper Hai kemudian kita pasang juga bagian yang lainnya Hai nah teman-teman kalau tidak masuk seperti ini Hai kita ambil lagi treminya kemudian kita tekan lagi ya piston kali pernah kita tekan lagi ini masih kurang jadi kampas rem yang kedua tidak masuk hai 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 nah cukup kemudian kita coba masukkan lagi oke dapat masuk hai 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 paskan ya agar sekolah juga di depan paskan dudukannya jangan sampai menceng ya kemudian kita pasang balut pemegang gembas rem lagi dan kita langsung kencangkan saja ya teman-teman Hai ini biasanya ada penutupnya lagi menggunakan tremin namun pada kali ini penutupnya sudah hilangnya jadi tinggal pakai kunci L5 saja ya di penutupnya di luar ini ada ya biasanya yaitu kuncian menggunakan tremin biasanya oke cukup kemudian kita tekan-tekan bagian injakan remnya seperti ini pastikan dia bekerja ya tidak memplos ataupun tidak nyeplos kita coba ya rem rem seperti ini Hai pastikan dapat berfungsi dengan baik Hai Oke ini dapat berfungsi dengan baik normal ya dan akhirnya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat sekian Assalamualaikum